Oke, balik lagi di Sampir Indonesia Rp. Pekan, tadi udah ngeliat mobil-mobil, mobil aneh-aneh dalam tanda kutip. Ini masih di samping kita juga. Aneh dan besar. Aneh dan besar. Bahannya 170 cm. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Teguh. Kemudian juga ada di sini, ini kalau ini senior kita lagi, ada Mas Koko. Mas Koko, selamat pagi Mas Koko, Mas Teguh. Kalau Mas Teguh, dari apa bilangnya, komunitas? Ini kita komunitas RC Adventure, itu IOS. RC Adventure, oh dari IOF juga ya? Oke, nanti kita bahas. Ini kalau mungkin kelihatan sedikit, di depan kita sudah ada remote control yang custom, yang memang peruntukannya untuk, apa namanya, medan-medan off-road-nya gitu ya. Lucu ya, ini buat sendiri. Nanti kita akan ke sini. Tapi untuk meng-highlight dulu kalian ya, gelaran IMS selama beberapa hari ke belakang. Ini hari terakhirnya Mas Koko, kira-kira gimana ini? Ada kejutan apa, ada agenda apa hari ini sebagai gelaran penutup. Jadi sebelumnya, Indonesia International Motor Show ini diselenggarakan dari tanggal 16 sampai 26. Dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi pameran yang diselenggarakan DJ Expo dengan menempati 75 ribu meter persegi, diikuti oleh 171 eksepitor atau brand, dan 45 diantaranya adalah kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi secara values memang pengunjung selain bisa menikmati gelaran pameran, juga ada unsur experience-nya. Sehingga teman-teman tadi sudah dilihat dengan pameran kendaraan IOF, dan juga mobil sebaguna dari Ukraina. Terus juga tentunya ada entertainment-nya. Jadi kalau hari ini terakhir, ya kita bisa menikmati ada sajian musik, live musik ya. Siapa tuh? Tadi malam Ari Lasso, hari ini terakhir Dewa. Oh, aduh deh. Jadi para pengembar Dewa jangan kelewatan, hari ini Dewa akan tampil di panggung infinite live. Cuma perlu datang ke IMS? Ya, jadi beli tiket IMS, terus ada top up sedikit, nanti bisa masuk ke pameran. Selain ada final Indonesia, champ-champ drift yang di belakang sana. Jadi ada juga. Jam berapa masuk ke Dewa? Dewa jam 7.30. Malam ya? Malam. Oh. Pas cocok. Cocok ya, 7.30. Irianda kelihatannya dari sekarang gak mau pulang, kan tunggu di sini kan? Terus. Oh iya, lebutan dulu. Oke. Nah, kita udah ngobrol soal IMS di hari terakhir. Nah, itu catat ya. Jadi jangan ada agenda deh malam nanti, langsung ke sini aja. Ada hal menarik yang disuguhkan oleh IMS di gelaran terakhir. Nah, langsung balik lagi. Ini kita, kalau tadi kita udah langsung ke mobil fisiknya, yang gede. Sekarang ini emang dikemas secara mini-mini ya. Gemes banget. Jadi apa yang tadi Mas, yang Anda-Mata kalian lihat, ini yang versi kecilnya. Oh, oke. GOS lengkap. Ada yang besar, besar banget. Iya. Yang kecil banget ada. Hard top. Kalau RSI ini kan biasanya kan, yaudah gitu aja kan, kita beli, terus apa namanya, sudah modelnya seperti itu gitu ya. Mungkin remote control. Ini custom. Jadi gimana tuh, Mas Teguh? Maaf. Ada builder ya. Kita ada builder nih kita. Ada builder, ada, oh gitu ya. Ada builder, yang benar-benar spesialis untuk membangun mobil, untuk kompetisi, nah hanya untuk trailing saja, tapi dia memang benar-benar spesifikasi masuknya ke kelas hobi Mas. Oh. Bukan mainan. Jadi dia. Sampai spesifikasi dalam-dalamnya berarti ya, ban, mesinnya, suspensinya, dan lain-lain. Sampai tracknya. Sampai tracknya. Dan kita di IOF provide eventnya juga. Oh gitu. Wah kemarin ya. Susah gak sih untuk mainin mobil remote ini? Cukup skill sih. Kalau medannya lurus kan aman-aman aja, kayak misalnya Tamiya atau lain-lain sebagainya, mobil remote dan lain-lain ya, tapi ini medannya naik turun, naik turun gitu gimana dong? Sama seperti mobil off-road beneran ya. Jadi makanya kenapa IOF itu menampung kita nih, yang suka hobi RC, karena ini bedanya kalau kita naik mobil di dalamnya, ini ya kita lihat dari luar, seperti simulasi. Berarti maksud gue juga mobil off-road ada juga dong? Ada juga. Oh makanya feel-nya kan dapet juga ya? Nah kalau masyarakat kira-kira mau minta custom-in dong mobil saya gitu, mungkin dengan ban off-road kayak RC ini bisa juga? Bisa. Oh bisa juga ya? Dimulai dari harga berapa nih? Itu pasti tujuan kita dong. Beragam sih, ada yang mulai dari 5 sampai 10 sampai 20 juta pun ada. Oh ada jutanya. Sesuai RGW. Seperti mobil off-road beneran juga kan? Iya, iya. Dari yang harga 100 juta sampai 1 miliar juga ada. Oh oke, 5 juta lumayan mahal ya. Yang sub itu 9 miliar kira-kira nyicil berapa kali tadi ya. Bahkan nyicil aja kelihatannya nggak mampu ngitung deh berapa kalinya, saking banyaknya gitu. Nah Mas Koko, ini kan kita udah tahu nih, IMS ternyata seasik itu, dan tadi teman-teman juga udah bilang bahwa antusiasme warga itu banyak sekali, apalagi kalau weekend kemarin juga puncahnya belum hari terakhir aja udah rame banget. Nextnya nih, akan ada event apa sih bocorannya dong Mas? Nextnya, IMS akan juga diadakan di kota Surabaya dan Makassar. Oh. Selain itu juga nextnya, juga ada pameran khusus untuk kendaraan listrik. Nah itu juga kita sedang rencanakan, sehingga memang benar-benar kita mendukung lah industri perkembangan industri otomotif di Indonesia, termasuk ekosistemnya. Karena kan ini melibatkan seluruh stakeholder, sehingga penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, dan juga tentunya kalau dari pengunjung, seperti tadi dilaporkan semalam, naik sekitar 24 persen dibandingkan penyelenggaraan terakhir di tahun 2022. Kita amini tentunya, dan juga sebenarnya dari kebijakan juga sudah di amini, PPKM juga sudah dilepas, makanya bisa juga ada acara ini. Tentu ini menjadi awal yang baik juga ya, untuk perputaran ekonomi di awal tahun ini. Terima kasih sebelumnya Mas Koko dari Tihandra, dan juga tentunya Mas Teguh dari remote control community-nya IOF. Ya mau coba mungkin bisa juga ya, langsung ke standnya IOF di IMS. Tadi juga bisa nyawa jemaah mobil lainnya yang gede-gede banget ya, Lene. Iya betul, Rami tutup sopain Indonesia, sampai disini jangan lupa ini hari terakhir ya, langsung aja ke J-Expo Kemayoran Jakarta. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Dan saya Irina Mardano, sampai ketemu di IMS, nanti sekitar jam setengah 8 malam, karena untuk nonton Dewa juga ya. Okay, bye-bye. Bye. Bye. ralah sub indo by broth3rmax